Selamat malam. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya adalah praktek menguazan madi mazid yang ikut wazan fa'ala. Sekarang adalah latihan mengurai perlafal yang dilengkapi dengan dasarnya. Yang dimaksud khabaril isro wal mi'roj. Tentang kabar isro dan mi'roj. Sobi hatah laylatil isro iwal mi'roji. Yaitu subuhnya malam isro dan mi'roj. Wa disini disebut titik. Kemudian kana kita bahas. Rumus utama. Bedakan setiap lafal antara a'isim bifi'il cihuru. Isim adalah kata benda. Fi'il adalah kata kerja. Huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'il lantumma harfam mayizah. Labdum bima minal alamati hriza. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf. Dengan tanda-tanda isim fi'il huruf. Jadi kita akan membedakan. Karena ini isim fi'il atau huruf. Kana adalah bina'ajwab. Yaitu bina' yang tengahnya berupa huruf melat. Dalam tasrif istilahi tulasi mujeraat. Adalah kana yakunuh kaunan. Jadi di dalam tasrif istilahi kana. Kana yakunuh kaunan. Berarti kana adalah ajwab. Wawi karena asalnya alif adalah waw. Udah disampaikan bahwa untuk mengetahui asalnya huruf. Asalnya alifal itu dari mas darmati tiga huruf. Nah disini mas darmati tiga hurufnya ternyata kaunan. Tengahnya waw. Berarti kana adalah adwaf wawi. Kana asalnya kawana. Diketahui dari mana kawana? Karena mas darmati tiga huruf. Karena mas darmati tiga huruf. Berupa waw. Kana asalnya kawana ikut wazan fa'ana. Karena waw hidup berada setelah harokat fathah dalam satu kalimat. Maka diganti alif. Menjadi kana. Jadi mengetahui mas darmati asalnya yaitu dari mas darmati tiga huruf. Kana asalnya kawana. Dari mana? Yaitu mas darmati tiga huruf. Kana yakunuh kaunan. Ikut wazan fa'alah. Kana asalnya kawana. Karena waw hidup berada setelah harokat fathah, ka, dalam satu kalimat. Maka diganti alif. Menjadi kana. Hanya saja tidak semuanya waw itu, waw hidup atau yak hidup berada setelah harokat fathah diganti alif. Ada tujuh syarat. Silakan dilihat di video sebelumnya materinya. Tidak semuanya waw atau yak hidup berada setelah harokat fathah diganti alif. Disini kana asalnya kawana. Karena waw hidup berada setelah harokat fathah, maka diganti alif menjadi kana. Dasarnya min wawin awya'in bitahrikin usil alifan ibtil ba'da fatim mutasil waw atau yak hidup setelah harokat fathah, maka waw alif yak gantinya. Jadi penjelasan dari dasar dari waw atau yak hidup berada setelah harokat fathah, maka diganti dengan alif. Dengan demikian kana adalah fi'il. Karena asalnya kawana ikut wazan fa'ala. Jadi rumus utama menentukan kana adalah fi'il. Karena asalnya kana adalah kawana ikut wazan fa'ala. Dengan proses pergantian itu tadi, kenapa menjadi kana. Jika lafal yang kita jumpai ternyata fi'il. Sebagaimana kana ternyata fi'il. Maka terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1, tentukan fi'il antara ma'adhi, mutorek, amar, nahi. Membedakan fi'il kana tersebut ma'adhi, mutorek, amar, nahi. Rumus B2, tentukan fi'il antara mujarot atau ma'zid, ma'bni atau mu'rob, maklum atau majhul. Berikut setelah menjelaskan ma'adhi, mutorek, amar, nahi, nahi, maka rumus B2 berikutnya menentukan mujarot atau ma'zid, ma'bni atau mu'rob, maklum atau majhul. Rumus B3, jadikan susunan kata menjadi fi'il, fa'il, pelengkap, fi'il, pelengkap, fa'il. Pelengkap fi'il, fa'il. Bila ada titik, maka menjadi titik, fi'il, fa'il, pelengkap, titik, fi'il, pelengkap, fa'il, titik, pelengkap, fi'il, fa'il. Itu kalau ada titik. Bayangan titik atau koma yang menjertai fi'il antara lain. Sekarang kita urai, kalau wa' sudah tadi kita tentukan bahwa wa' disebut titik. Lalu, kana, fi'il. Setelah fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1, tentukan fi'il antara ma'di, modore, amar, nahi. Kana ini fi'il ma'di, fi'il modore, amar, atau nahi. Ternyata, kana ini bukan modore, bukan pula amar, bukan pula nahi. Kenapa? Karena asalnya kawana ikut wazan fa'alah. Karena asalnya kana adalah kawana ikut wazan fa'alah. Jika fa'alah ikut wazan fa'alah, maka berarti kana adalah ma'di. Dilanjutkan, rumus B2, di rumus B1-nya sudah ditentukan bahwa kana adalah fi'il ma'di. Kana adalah fi'il, fi'ilnya fi'il ma'di. Rumus B2, tentukan fi'il antara mujarak atau ma'zid. Kana termasuk fi'il mujarak atau fi'il ma'zid. Ingat, mujarak artinya asli, ma'zid artinya terdapat tambahan. Dengan demikian, maka kana adalah bukan ma'zid, melainkan mujarak. Sebab tidak terdapat huruf tambahan. Padahal falqanah yang asalnya kawana tidak terdapat huruf tambahan. Berarti mujarak. Masih asli. Rumus B2 berikutnya, Setelah menentukan mujarak atau ma'zid, tentukan fi'il antara ma'bni atau ma'rob. Kana termasuk fi'il yang ma'bni atau termasuk fi'il yang ma'rob. Ma'bni artinya tetap, begitu itu sudah, ma'rob, baru-baru bah. Ternyata, kana adalah ma'bni. Karena apa? Fi'il madhi, hukumnya ma'bni. Tadi sudah dijelaskan, dalam rumus utama adalah fi'il. Rumus B1-nya adalah madhi. Nah, ketika madhi, maka perlu diingat, fi'il madhi, hukumnya ma'bni. Maka jelas, karena ini adalah bukan ma'rob, melainkan fi'il madhi ma'bni. Dasarnya, wa fi'ilu amrin wa mu'diyim buniya, wa'arabu mu'tari'an in uriya, min noni tawqidim mo'basyiriu amin, nuni'in hatingkaya ru'na mamfutin. Fi'il amar dan madhi, hukumnya ma'bni. Mu'tari'i hukumnya ma'rob jika sepi, dari adanya non tawqid dan non taknis, bicara'lah dengan kata-kata manis. Jadi fi'il madhi, fi'il amar, itu hukumnya ma'bni. Ketip motorek dijelaskan berikutnya. Pastikan di sini, menurut musbid 2, karena adalah fi'il madhi yang ma'bni. Ma'bni apa? Kana? Kana adalah fi'il madhi yang ma'bni fatha. Kenapa? Karena huruf terakhir dibaca fatha. Nah, berarti ma'bni, ma'bni nya ma'bni, fatha. Huruf terakhir dibaca fatha. Dasarnya, wa'akhir al-madhi ftahanku ma'tlaqa. Wa'duma'imbi wa'winjamin ul-hiqa. Akhirnya madhi dibaca dengan fatha. Jika ada wawu jama' maka dhamma. Maka, karena di sini kesimpulannya adalah, fi'il madhi yang ma'bni fatha. Dilanjutkan berikutnya, rumus B2 berikutnya. Tentukan fi'il antara maklum atau majhul. Kana termasuk fi'il madhi maklum atau fi'il madhi yang majhul. Maklum artinya aktif, majhul artinya pasif. Ternyata, Kana di sini adalah maklum. Apa cirinya madhi maklum itu? Cirinya fi'il madhi maklum itu adalah, huruf awal dibaca fatha. K. Cirinya fi'il madhi maklum adalah, huruf awal dibaca fatha. K. Dasarnya, wasangkinin dhamira raf'in hurrika, wabat'u maklumim bifathin sulika, awalnya fatha madhi maklum tulasi, jika ada dhamir raf'in hurrika, wabat'u maklumim bifathin sulika, inilah menjadi dasar beth ini, bahwa fi'il madhi maklum itu, awalnya, atau huruf awalnya, itu dibaca fatha. Sedangkan wasakinin dhamira raf'in hurrika, menjadi dasar, bahwa fi'il madhi itu sukun, jika bertemu dengan dhamira raf'a mutarik. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, wasakinin menjadi dasar, bahwa fi'il madhi itu maklumim sukun, jika bertemu dengan dhamira raf'a mutarik, natatumatum titumatunnatuna, saat tersani, separuh bagian akhir, yang kedua, wabat'u maklumim bifathin sulika, adalah menjadi dasar, atau menjadi keterangan, menjadi alasan, bahwa cirinya fi'il madhi maklum itu, huruf awal dibaca fatha. Sampai disini dulu, pertemuan kali ini, kita lanjutkan pada materi berikutnya, pembahasan susunan fi'il dan fa'il. Semoga apa yang kita pelajari bersama, mendapatkan ilmu yang berokat dan manfaat. Amin, 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 Allahumma Amin. Wallahu'ala'mil shawab, Al-Fatiha.